Halo semua, perkenalkan nama saya Nopari Wanjah, saya dari Universitas Indra Prasta PGRI. Kali ini saya akan mempresentasikan musik video Imagine the Dragon yang berjudul Birds dari sisi etika. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita cari terlebih dauru, apa itu etika? Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Jadi, etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari ilmu atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Oke lanjut ke pembahasan, Imagine Dragons merilis lagu Birds pada album yang berjudul Origins. Album Origins sendiri dirilis pada tanggal 9 November 2018, dan akhirnya Birds pun menjadi single yang dirilis pada tanggal 21 Juni 2019. Lalu, pada tanggal 23 Juli 2019, Imagine Dragons merilis anime musik video Birds. Video itu didirect oleh Zach Wong yang berdurasi 3 menit 42 detik. Video tersebut menceritakan tentang seorang anak yang dipandang aneh oleh teman-temannya, karena ia dapat berubah seperti burung. Lalu, anak itu pun mendapat bulian dan ejekan dari teman-teman sekolahnya. Karena kesal dengan keanehannya itu, anak tersebut marah terhadap ibunya karena mendapatkan keanehan yang sama seperti ibunya. Akan tetapi, si anak akhirnya menyesal atas perbuatannya sendiri. Untuk visual dari musik video Birds pun bagus dan baik, karena tidak ada unsur kekerasan dan unsur pornografi. Jadi, musik video ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Karakter utama dari video tersebut pun cukup menarik, karena dia seorang manusia yang memiliki sayap dan bulu layaknya seperti burung pada umumnya. Pesan moral yang terkandung dari video tersebut pun sangat bagus. Setiap ada kebaikan, pasti ada keburukan. Nah, pada musik video ini terdapat beberapa keburukan, yaitu bullying. Kasus bullying ini sering terjadi pada anak-anak sekolah. Tentunya, hal ini adalah hal yang tidak patut dicontoh. Pada musik video tersebut, terlihat si anak mendapat bullying seperti ejekan, dan mendapat usikan dari teman-temannya, karena dianggap aneh memiliki sayap dan bulu seperti burung. Kesimpulannya, musik video ini memiliki pesan moral yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari. Dan, semoga kasus bullying semakin berkurang. Saya Nompari Wansyah, sekian, terima kasih.